seorang yang sudah sampai usia 40 tahun maka Allah mengingatkan dia untuk menyiapkan 5 bekal utama sebelum dia kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati yang sudah sampai 40 tahun jika anda belum memiliki satu diantara 5 ini anda mesti khawatir dan ini peringatan dari Al-Quran baik, satu amanat pertama kata Allah dia mesti memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dibimbing memperbanyak doa agar dibimbing mensyukuri ni'mat hidup plus bisa meningkatkan bakti pada orang tua satu admi auzi'ani an ashkara ni'mataka allati an amta aliyya wa ala walidayya perhatikan baik-baik ya Allah mohon bimbing saya untuk selalu bisa mensyukuri segala ni'mat yang telah kau berikan pada saya sekarang satu dan pada kedua orang tua saya baik, jadi kalau sudah sampai usia 40 tahun pertama anda memohon doa kepada Allah untuk dibimbing terus bersyukur kepada Allah ini yang mau saya tegaskan lihat baik-baik apa itu syukur? tidak ada makna lain dari syukur yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadith kecuali ungkapan kebahagiaan atas ni'mat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menggunakan ni'mat itu sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan misal kita akan bersyukur dengan ni'mat penglihatan mata anda diberikan 40 tahun dalam hidup mata masih bisa melihat bagaimana mensyukuri ni'mat mata? kalau anda ingin syukuri ni'mat mata maka yang paling singkat gunakan ni'mat mata ini sesuai dengan peruntukan yang telah Allah tetapkan fungsi yang telah Allah tetapkan apa fungsi mata? masih ingat? melihat yang baik-baik Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki ayat 31 untuk perempuan katakan pada pria-pria yang merasa punya iman dengan iman itu dia yakin dengan akhirat karena yakin dengan akhirat dia sadar akan pulang dan dia tahu ni'mat matanya akan ditanya oleh Allah katakan pada pria-pria yang yakin bahwa matanya akan ditanya oleh Allah Quran surah ke-17 ayat 36 setiap pendengaran anda penglihatan anda plus apa yang anda fikirkan satu saat akan ditanya di pertanggung jawaban di hadapan Allah karena itu kata Allah katakan pada orang-orang yang yakin dengan itu semua matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja yang tidak baik palingkan ibu juga sama ayat 31 katakan pada perempuan yang merasa yakin dengan Allah yakin akan pulang yakin akan ditanya matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja menurut Allah yang tidak baik palingkan di raddul basar itu bukan gak boleh lihat pak raddul basar itu silahkan lihat tapi ketika yang dilihat tidak baik menurut Allah maka palingkan dari itu semua ini tidak tepat teman-teman sekalian anda hanya mengucapkan Alhamdulillah ya sampai sekarang penglihatan masih baik belum cukup baik itu dipakai lihat apa penglihatannya baik tapi masalahnya yang dilihat baik tidak itu poinnya itu poinnya ada anak baik keluarga sederhana pasannya berakhir jadilah anak ini hafal Quran yang ngantar belum hafal Quran yang diantar gak bisa lihat hafal Quran saking mudahnya Al-Quran yang gak bisa lihat bisa hafal Quran tapi bapaknya dapat pahala dari transferan anaknya perhatikan baik-baik begitu dibacakan Qurannya bagus makhrajnya viral kisahnya begitu viral di Timur Tengah datang reporter mau wawancara pertanyaan pertama kalau Adinda diperkenankan oleh Allah untuk bermohon saat ini apa yang mau dimohonkan kepada Allah reporter ini mengira dia akan meminta doa seperti ibunda Imam Al-Bukhari bermohon kepada Allah supaya Al-Bukhari disembuhkan dari butanya Imam Al-Bukhari itu dulu buta butanya permanen dilahir dua tahun ayahnya meninggal empat tahun buta permanen nanti ada satu kejadian disitu yang dengan kejadian itu ibunya berdoa kepada Allah anaknya menghapal Quran sampai di surat ayat ke-22 anaknya merajaah ayat ibunya memohon kepada Allah sambil menangis sambil tertidur sampai tertigur disitulah kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa seketika Allah sembuhkan Al-Bukhari kecil matanya bisa melihat kembali karena kajian kita bukan disini lain waktu nanti saya terangkan anda yang punya kitab Fathul Bari Syarah Syaih Al-Bukhari beli jenit pertama kitab Muqaddimah halaman 134 paling kiri paragraf yang ketiga bari 1 sampai dengan 9 anda temukan kisahnya nah reporter ini mengira ini Mu'ad akan minta kepada Allah seperti Al-Bukhari kecil memohon kepada Allah matanya bisa melihat lagi ini terlihat baik-baik kalau saya diperkenankan bermohon kepada Allah dan permohonan saya dikabulkan maka pertama saya akan mohon kepada Allah untuk tetap membutakan mata saya sampai dengan kiamat Ya Rabb mohon butakan mata saya sampai kiamat karena dengan buta mata ini saya bisa menghapal Quran saya takut ya Allah kalau saya melihat lagi mata saya melihat maksiat dan hilang Quran dari hafalan saya anda bisa bayangkan anak kecil 4 tahun mata gak bisa lihat digunakan menghapal Quran dan dia takut kalau melihat matanya dipakai maksiat antum dikasih 40 tahun 40 tahun lebih daripada 4 tahun lebih dari 14 tahun anda sampai 40 tahun dipakai mata dipakai apa mata anda sampai dengan hari ini berapa maksiat yang telah anda kumpulkan dari mata anda itu mungkin wajar jangan kan hafal baca masih sulit lihat pusat pasti enggan membaca masih susah kalau anda sulit berhadapan dengan Al-Quran dalam pandangan anda banyakan pada diri anda dipakai maksiat apa mata ini selama ini terima kasih Terima kasih.